Intro Habib Ali Mansur bin Muhammad bin Hafiz Sang Muftif Tarim Hadro Maut Yaman Adalah sosok ulama besar yang penuh karomah Ilmunya diakui semua ulama sedunia Walaupun punya posisi yang begitu tinggi dalam keulamaan Habib Ali Mansur adalah sosok yang tawadu Keseharianya dipenuhi kisah keteladanan yang penuh kasih sayang Kepada sesamanya Apalagi kepada para pecinta ilmu Kisah berikut ini adalah kesaksian Yang pernah disampaikan salah satu muridnya di Darul Mustafa Tarim Sebuah pesantren yang melahirkan ulama besar di berbagai penjuru dunia Darul Mustafa ini diasuh Habib Ali Mansur bersama saudara-saudaranya Termasuk sang adik tercinta Yaitu Habib Umar bin Hafiz Murid yang berkisah ini adalah Habib bin Fuad Al Musawah Pendiri majelis Rasulullah yang dulunya mengaji di Darul Mustafa Tarim Salah satu dari guru saya Al Habib Ali Al Mansur bin Hafiz Beliau adalah mufti Tarim dan kakak guru mulia kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz Dimana ketika itu masih zaman perang Maka sangat sulit untuk kita mendapatkan kendaraan Sehingga beliau lah yang datang kepada kita dengan kendaraannya Untuk mengajar kita Ketika itu bulan Ramadhan Dimana kebiasaan orang-orang disini mereka pada pulang kampung Namun ditarim pada bulan Ramadhan majelis taklim terus berjalan Bahkan di sore hari Idul Fitri atau Idul Adha Mereka tetap mengadakan taklim Kemudian Al Habib Ali Al Masur Menentukan akan diadakan taklim di bulan Ramadhan setiap jam 11 siang Sampai 12.30 yang kebetulan waktu zuhur ketika itu Adalah jam 01 siang Dan di waktu itu panas matahari sangat terik Yang panasnya bisa mencapai 45 celsius Sehingga jika telur mentah dipendam di dalam tanah Maka setelah 10 menit telur itu akan matang Disana ketika menjemur pakaian pun tidak berlalu Waktu lama pakaian telah kering Sangat berbeda dengan tempat kita yang terkadang menjemur pakaian hingga 2 hari Belum juga kering karena cuaca mendung Maka disaat itu Al Habib Ali Al Masur Karena beliau memiliki mobil pribadi Maka beliau yang datang Ketempat kita para santri Bukan justru kita yang datang ketempat beliau Di suatu hari ketika para santri telah berkumpul menunggu kedatangan beliau Namun hingga jam 12 beliau belum juga datang Yang akhirnya pada jam 12.30 beliau datang Dengan wajah yang memerah dan penuh keringat Beliau berkata Maafkan saya Maafkan saya karena mobil saya rusak Sehingga saya harus berjalan kaki Subhanallah beliau datang bukanlah untuk belajar Akan tetapi untuk mengajar Namun beliau rela berjalan kaki dengan jarak kurang lebih 2 km Dan usia beliau yang sudah terbilang tua Padahal beliau bisa saja menghubungi kami Dan meminta supaya santri saja yang datang ketempat beliau Sebab mobil beliau rusak atau untuk saat itu Taklim diliburkan dulu atau yang lainnya Namun beliau tidak melakukan hal tersebut Demikian kisah Habib Munzir bin Fuad Al Musawah Yang sangat terkenang dengan guru tercintanya Kisah ini menjadi bukti Nyata Karumah Habib Ali Mansur Yang sangat perhatian dengan ngaji Usianya yang sudah sepuh sedikit pun Tak menghalangi langkahnya Untuk mengajar santri Inilah karumah seorang ulama Yang menjadi teladan sepanjang masa Demikian karumah Habib Ali Mansur Bertarin di mata Habib Munzir Al Musawah Semoga bermanfaat Wallahuaklam Terima kasih telah menonton